Bambang Partai Persatuan Pembangunan P3 Tanah Laut menetapkan Bambang Alamsyah sebagai bakal calon atau balon bupati pada Pilkada 2018 mendatang. Hal itu akan segera dipindah kelanjuti dengan mengusulkan nama tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat P3. Beginilah saat berlangsung penyampaian visi dan misi yang dilakukan dua balon bupati tanah laut yang lolos penjaringan Partai P3 Kalsel untuk Pilkada 2018 mendatang. Kedua balon ini yakni Bambang Alamsyah yang saat ini masih menjabat sebagai bupati dan Sukamta juga masih menjabat sebagai wakil bupati. Setelah menyampaikan visi misi tersebut, Dewan Pengurus Cabang dan Perwakilan dari Kecamatan mengadakan rapat pimpinan cabang khusus. Ketua DPC P3 Tanah Laut Ihsan Ardi akhirnya menetapkan secara bulat Bambang Alamsyah maju sebagai balon bupati pada Pilkada mendatang. Bahwa P3 Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan cabang khusus yang kami rasanya terhadap ini hari selasa tanggal 10 Oktober 2017 maka Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut menyatakan dukungannya kepada pasangan Haji Bambang Alamsyah SD yang wakilnya sebagaimana disampaikan oleh Briel Bapak Haji Ahmad Dijan. Sementara itu Wakil Ketua DPW P3 Kalsel Ihsanudin Kasah mengakui apa yang tersirat di dalam rapat pimpinan cabang khusus ini akan menjadi pertimbangan DPW P3 Kalsel untuk segera dibawa ke DPP P3 Pusat. Yang dapat dikatakan ini merupakan hasilnya ini bulat lah artinya tidak ada dari 11 tadi yang menyatakan dukungannya ke 11nya dan 2 yang langsung menyebut nama Nah, jadi kami dari DPW tinggal ini menyerahkan ini kepada DPP nanti untuk dibuatkan semacam rekomendasi. Sebelum Partai P3 Bambang Alamsyah telah diusung Partai Demokrat Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Dengan demikian, kini Bambang telah mengantongi 15 kursi dari 35 kursi yang ada di DPRD Tanah Laut. Sedangkan Partai Hanura, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, dan PKS masih belum menentukan balon masing-masing. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus melaporkan.